Halo teman-teman, selamat datang di AEF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah kunci layar di HP Realme C67. Nah teman-teman, untuk saat ini di HP Realme C67 saya, kunci layarnya dia menggunakan pin seperti ini teman-teman. Jadi saat saya akan masuk ke layar utama, di sini saya akan diminta untuk memasukkan pin sebagai kunci layar. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengganti kunci layar di HP Realme C67? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, untuk mengubah kunci layar di HP Realme C67, kita bisa masuk ke setelan seperti ini. Setelah kita berada di setelan, selanjutnya kita cari saja pilihan keamanan dan privasi. Setelah ketemu, ketuk dan masuk ke keamanan dan privasi seperti ini teman-teman. Kemudian di keamanan dan privasi, di sini kita pilih pembuka kunci perangkat. Nah, di bagian sini kita ketuk saja pembuka kunci perangkat. Kemudian di pembuka kunci perangkat, di sini ada pilihan kunci layar. Nah, untuk saat ini kunci layar di HP Realme C67 saya, dia menggunakan pin. Di sini ada keterangannya, teman-teman. Untuk menggantinya, kita ketuk saja kunci layar seperti ini. Setelah itu kita masukkan kunci layar yang kita gunakan saat ini. Di sini saya menggunakan pin, jadi saya masukkan pin, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk mengganti kunci layar di HP Realme C67, di sini ada beberapa kunci layar yang bisa kita gunakan. Di sini ada geser, pola, pin, dan kata sandi. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan, teman-teman. Nah, berhubung di sini saya terbiasa menggunakan pola, jadi saya akan mengubahnya menjadi pola. Jadi tinggal ketuk saja kunci layar yang akan kita gunakan seperti ini. Setelah itu kita masukkan kunci layar yang akan kita gunakan. Berhubung saya ingin menggunakan pola, jadi saya akan menggambar pola, teman-teman. Dan di sini minimal 4 titik terhubung. Setelah itu kita ketuk berikutnya. Kemudian kita gambar ulang pola yang sudah kita buat tadi. Ini untuk konfirmasi saja. Nah, setelah itu kita ketuk konfirmasi seperti ini. Kemudian kunci layar dia akan berubah menjadi pola, teman-teman. Di bagian sini ada keterangannya pola. Oke, kita coba untuk mengunci layar HP Realme C67. Seperti ini. Nah, coba kita masuk. Nah, di sini saya sudah diminta untuk masukkan kunci layar pola. Tadi di awal video saya diminta untuk masukkan pin, teman-teman. Oke, demikian tutorial cara mengubah kunci layar di HP Realme C67. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.